Halo guys, welcome back to my channel. Berencana untuk ganti HP baru dalam waktu dekat, tapi dana yang tersedia hanya 3 jutaan saja? Tenang ya sob, karena saat ini ada banyak smartphone canggih yang harganya berkisar 3 jutaan saja. Dengan segala keunggulannya, HP-HP ini siap menemani aktivitas keharian Anda dengan baik. Nah, kali ini daftar gadget akan memberikan rekomendasi smartphone gaming terbaik di kisaran harga 3 jutaan saja. Semoga ponsel yang akan kami rekomendasikan ini merupakan produk dengan kualitas yang tergolong unggulan di segmen harganya. Apa saja kah itu? Yuk langsung saja simak videonya. Nomor 1, ada Samsung Galaxy A32 Layar dari Samsung Galaxy A32 ini memang juara. Sudah menggunakan panel Super AMOLED, agar pengalaman menonton ataupun kegiatan sehari-hari jadi lebih menyenangkan. Belum lagi, rupanya panel OLED-nya pun turut dihadirkan bersamaan dengan laju penyegaran 90Hz, agar pergeseran layar bisa berlangsung lebih mulus. Seolah tidak cukup, pengguna juga bisa merasakan ketahanan bodi terhadap air yang luar biasa, berkat sertifikasi IP67. Nampaknya, Samsung mulai akan sering-sering membubuhkan sertifikat IP rating pada ponsel mid-rank alih-alih hanya menawarkannya pada seri flagship. Terima kasih telah menonton! Nomor 2, ada Vivo V19 Tidak perlu mengeluarkan kocek besar, konsumen bisa mendapatkan ponsel Vivo yang memiliki konfigurasi 48MP kuat kamera, serta layar berkualitas bagus dengan panel Super AMOLED. Dengan layar seperti ini, Vivo V19 punya keunggulan lebih dibandingkan ponsel-ponsel pesannya yang masih menggunakan IPS LCD. Itu mengapa? Walau baterainya hanya berkapasitas 4500 mAh, pastinya ponsel ini tetap punya waktu pemakaian yang panjang tanpa dikhawatirkan cepat habis baterai. Salah satu keunggulan dari Super AMOLED yang memang begitu efisien terhadap daya. Vivo V19 juga sungguh cocok untuk pengguna yang butuh banyak install aplikasi ya guys. Dengan opsi memori internal 128GB dan 256GB. Frase insufisien memori hampir tidak akan pernah Anda temui. Vivo V19 juga punya selik desain yang ciamik sebagai salah satu dari ciri khas produk-produk Vivo. Uniknya lagi, ia punya kamera depan punch-hole beresolusi besar yang terletak di ujung kanan atas alih-alih sebelah kiri. Anehnya, entah mengapa Vivo memutuskan agar Vivo V19 ini punya dukungan slot microSD yang digabung dengan slot kartu SIM kedua. Sebuah kekurangan yang bisa jadi penting namun bisa juga sepele. Mengingat memori internalnya yang sudah besar sehingga kemungkinan mengeliminasi kebutuhan akan pemakaian kartu eksternal. Nomor 3 Ada Realme 7 Anda juga tidak boleh melewatkan Realme 7 jika sedang mencari hape 3 jutaan yang kuat. Hampir semua bagian penting dari hape ini dibuat kompetitif. Seperti tampilan 90Hz yang cepat, mengaturan kamera belakang yang bagus, dan baterai berkapasitas besar dengan teknologi pengisian cepat yang memuaskan. Di Indonesia, Realme 7 tersedia dalam satu varian memori yang paling besar. Disandingkan dengan prosesor kelas gaming yang handal, hape ini juga bisa menjadi pilihan yang bagus bagi pecinta game mobile. Hanya mungkin absennya pengeras suara stereo menjadi hal yang cukup disayangkan ya guys. Meskipun demikian, kualitas suara yang dikeluarkan oleh hape ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Sementara itu, yang spesial dari Realme 7 adalah fitur NFC, yang hanya tersedia di model yang dijual di Indonesia saja. Bagi yang sering bertransaksi secara cashless, fitur ini tentu sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Nomor 4 ada Realme 6, RAM 8GB, dan Memori Internal 128GB. Realme 6 versi RAM 8GB dan Memori Internal 128GB adalah hape yang menggiurkan di angka 3 jutaan. Semua bagian utama hape ini bisa dikatakan ideal terhadap harga jualnya. Sebagai contoh, hape ini menampilkan layar IPS Full HD dengan laju penyegaran dan kecerahan tipikal tinggi, dan prosesor kelas gaming dengan memori penyimpanan berkinerja tinggi. Realme 6 juga memiliki pengaturan kamera belakang yang bagus. Membuatnya juga cocok bagi pecinta fotografi. Secara keseluruhan, kemampuan kameranya dapat diandalkan untuk memotret di siang dan malam hari. Karena hape ini menerapkan konsep tahan percikan, Anda tak perlu khawatir saat rintik hujan secara tidak sengaja mengenai body ponsel. Dari segi daya, baterai hape ini memang ada di bawah beberapa besaing yang memakai baterai minimal 5000 mAh. Namun, daya tahan baterai Realme 6 masih termasuk kategori bagus. Dengan dukungan pengisian cepat yang mumpuni, baterai dapat diisi ulang dengan cepat tanpa memakan banyak waktu. Nomor 5 ada Samsung Galaxy M31. Ponsel Samsung seri Galaxy M memang cukup dikenal dengan baterainya yang berkapasitas bongsor. Hal ini pun tercermin pada Samsung Galaxy M31 yang sudah menyertakan kapasitas 6000 mAh. Sebuah prestasi menakjubkan dari Samsung yang patut diapresiasi. Ditambah lagi, layarnya pun sudah mengusung panel Super AMOLED yang menampilkan warna hitam sesungguhnya. Sehingga keawetan baterai bisa lebih ditingkatkan lagi. Seolah tidak cukup, memori internalnya pun sangat besar dengan kapasitas 128GB, disertai RAM 6GB. Sayangnya, hape ini belum dibekali dengan fitur NFC. Baterainya pun hanya dihadirkan dengan fast charging 15W. Membuat pengisian baterai berkapasitas ini menjadi cukup lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!